selamat menikmati nah saya nemenin saya disini buat bantu jelasin ke teman-teman bakal ada apa aja yang kita lihat nah langsung aja yuk nah disini ada mobil apa nih ada Honda Jazz disini ini Honda Jazz ya lagi bodian disini emang lebih prefer bodiwork ya jadi emang ringkel disini emang khusus untuk bodiwork dan ngelayani kaki-kaki juga kaki-kaki juga ya cuman interiornya ya enggak nah kita ke sana dulu deh boleh sambil melihat banyak yang lagi dikerjain sih sebenarnya disini ini ada BMW apa nih BMW S90 S90 warnanya apaan ya ini merah candy candy ya oh candy kayak begini teman-teman ini agak kotor sedikit nah namanya bengkel ya kalau mau lihat hasilnya ada bengkelnya baru selesai dicet siap nah nanti kita lihat yang clean warna candy itu yang kayak gimana red candy oke siap nah lihat kan katanya tadi kaki-kaki juga ngerjain ya ini pakai sistem airsus oke siap jadi mungkin bisa turun naik-turun naik iya anak jaman sekarang oke siap terus-terus nah ini sih ya lagi betulin buffer nggak so-so aja sih oke soalnya kemarin ada ada yang sompal-sompal dikit oke siap nah ini banyak sih line up-nya nih tapi saya tertarik sama yang ini nih kita mundur lagi temen-temen boleh ini Audi ini basic-nya Audi A4 cuma di-swap ke RS5 full pakai ya ini pokoknya RS5 ditaruh di A4 oke siap sampai dalem-dalem juga katanya itu udah bucket semua ya udah udah dibikin cut-in seat belakangnya pokoknya bayangin RS5 taruh di A4 oke siap kalau ini juga ada yang lagi di-swap kelin ya di SLK lagi di apa di body works juga oke dibikin modelannya Mitty jadi kok disini tuh gimana ya ala-ala racing-racing gitu loh oke Mitty nah ke dalem ada Audi lagi ada One Digest lagi ini ada Audi VT lagi body works juga lagi pan lagi apa mau dirapikan bodinya sekalian modi pen terus iya itu satu terus ada apa lagi nih ini S2 punya lagi telanjang ini S2000 lagi telanjang saya mau totalan ini kalau udah jadi kenapa mas keren iya sih ya keren lah udah jadi ya gak sih tapi ini jarang gak sih orang ngeliat mobil ini sebenernya iya jarang nah parah nih dan rata-rata katanya kalau S2000 disini susah ya bodinya lempang ini satu-satunya bodinya yang lempang kenal bisa gitu maksudnya gak satu-satunya sih ada beberapa cuma susah nyarinya yang masih lempang oke siap kan biasanya rata-rata S2000 bodinya udah gak lempang mas ngerti lah maksudnya siap siap bener-bener nah ini kalau yang kayak gini tuh biasanya ngerjainnya tuh berapa lama sih mobil-mobil kayak gini ngebangun mobil gini ya bisa 3 bulanan kali kalau untuk lebih dari 3 bulan malah karena posisinya kan ini bener-bener totalan ya mas ya sampai dasaran semuanya copot ya mas bisa liat itu semuanya disitu trondol udah gak ada joknya enggak ini total banget sih ngerjainnya nah ini kalau libatkan mobil retro restorasinya yang kayak gini oke siap resto mode ya resto mode modifikasi iya nah ini dia nih bumpernya ini gak boleh ini gak boleh dicolek-colek dulu ya gak perlu haram ya bukan murim ya jangan oke ini bukan murim nih jadi gak boleh dicolek-colek tapi kita liat aja siluet dari sini bu gelap juga terlihat ini bener ya nah kelihatan itu dikit ini yang di sunginya nih kelihatan dikit kalau enak sebenarnya kalau disini ngeliat partikel langsung ya bener sih ya kan partikelnya ya mas paham lah cakep keren nah warna-warna yang kayak gini sebenernya lagi trend juga ya lagi trend mas lagi trend siralik 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 biasanya ada juga yang campurin candy plus siralik juga jadi pantulannya bisa beda lagi mas ini termasuk candy plus siralik ini termasuk candy dan siralik gabungan gitu ya betul mas ini gak candy doang mantap oke siap keren nah ini ada body walk terus juga ini cocok bodi polis-polis nah ini tempat ngecat nih pasti ya ini tempat ngecat jadi jadi kalau yang di depan ini tadi kita lihat ada Audi tadi itu persiapan awal untuk masuk ke dalam nantinya oke karena kalau untuk ngecat pasti terakhir lah ya karena kalau untuk ngerjain bodi disebelah kanan sini nah ini ini ngerjain bodi terus ya semuanya lah black-black white-white body semua disini kalau yang tadi bagian S2000 itu untuk ngedengkul disitu kalau yang tadi kita lihat Audi di depan yang RS5 itu itu buat kayak bikin splitter yang ibaratkan yang fiber-fiber iya 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 biar dempunya biar gak dempunya ke dalam siap keren 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 makanya kalau udah mulai keluar nih yang di jazz merah udah tinggal finishing doang udah tinggal keluar nah ini nih temen-temen nih suasana bengkel kalau buat temen-temen yang jarang main ke bengkel modif atau baru pengen nyoba ya nah ini suasana bengkel kalau dibikinnya gini jadi jangan ngebayangin mobil dari awal masuk tuh kinclong terus keluar kinclong tetep gitu iya ya wajar lah ya namanya dimodif ada cok-cok kalau pengen dicok-cok ya jadinya kayak begitu tapi nah kalau yang ini lagi proses untuk dicat ini boleh diintip kan nih boleh oke siap ini BMW F30 lagi most prepare buat dicat jadi lagi di apa sih namanya tuh bisa latif-slatifin biar lebih rapi di maski biar lebih rapi jadi gak ini ya gak bleber-bleber gitu ya iya gak bleber-bleber karena disini kalau bleber gimana ulang lagi iya fair banget fair banget ngecat tuh emang gak gampang ternyata teman-teman iya gitu mas kalau disini kita kalau misalnya bleber ulang lagi oke siap oh udah pernah kejadian berarti ya ini termasuk mas oh gitu kalau ini kemarin tuh kurang apa gitu makanya ngecat ulang lagi seharusnya kemarin mobil yang tadi BMW F30 itu udah masuk oh gitu udah masuk karena ngulang lagi baru sekarang masuk ya baru keluar oke baru baru keluar jadi gue bikin mobil tuh gak gampang ya teman-teman iya mas harus dihargain juga nih betul karena teman-teman yang lagi ngerjain di bengkel gitu ya jadi kalau ditanya kenapa sih di bengkel bodi itu lama kenapa sih di bengkel modifikasi itu lama karena gini bengkel pasti ngejar kualitas mas benar kalau cuman ngejar kuantiti aja ke bengkel asuransi atau ke bengkel yang lain kan mungkin bisa gitu oh karena kan kuantiti kalau disitu kan kita modifikasi kualitas kepuasan seseorang hobi ya hobi kalau hobi kan gak ada batasannya mas benar 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 emang mesti sabar sih kayak kalau kalian lihat di instagramnya di vinoplats ada semboyanya sabar dan nikmati saja prosesnya mantap oke nah tagline dari vinoplatinum itu sabar dan nikmati saja prosesnya menjawab semua lah ya iya iya belum pulang pulang belum pulang ya belum pulang pulang jadi mobil itu udah 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 jadi setengah tau satu tahun setengah kalo kalian tau yang FT86 itu oh iya 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 yang pake V8 itu apa namanya udah selesai sebenernya cuman ada beberapa partnya yang belum dateng jadi masih di bengkel oke sih gitu oke nah ini kondisi bengkelnya jadi harus sabar dan nikmati oke itu aja kali ini dari saya Ditya ProYuta jangan lupa like dan share terima kasih dadah thanks teman teman grip auto